Pemirsa tiga dari sepuluh pelaku pengeroyokan Bribda Muhajir anggota Sabara Polestabes Makassar berhasil dibekuk. Akibat pengeroyokan Bribda Muhajir terluka para dikeroyok sejumlah pemuda yang diduga preman ini. Video amatir ini memperlihatkan terjadinya keributan antara anggota polisi dengan sejumlah pemuda yang diduga preman saat polisi melakukan pengeroyokan terhadap pelaku pengeroyokan Bribda Muhajir. Bribda Muhajir adalah seorang personel Satuan Sabara Polestabes Makassar, Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia dikeroyok sepuluh orang di sebuah kafe di dalam komplek Citra Garden Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kebupaten Goa pada hari Selasa. Pertikaian berawal saat korban menegur salah satu pelaku yang berteriak-teriak di dalam kafe tersebut. Sehingga adu mulut terjadi yang berakhir pada pengeroyokan yang menyebabkan korban babak belur. Tiga dari sepuluh pelaku berhasil diamankan Satres Krim Polres Goa. Ketiganya menganiaya korban dengan menggunakan batu dan tangan kosong hingga mengakibatkan korban mengalami luka lebam di wajah, tangan, dan punggungnya. Sementara tujuh pelaku lainnya masih buron. Ironisnya, usai menganiaya Bribda Muhajir, puluhan pelaku bahkan mengikuti korban hingga aksi pengeroyokan berlangsung di tiga lokasi yang berbeda. Pengenayaan secara bersama-sama terhadap seorang personil yang sementara duduk di sebuah kafe, yang mana awal kejadian ketika korban sementara duduk, kemudian pelaku berteriak dengan suara lantang mengarah kepada si korban. Kemudian korban menegur, terima, kemudian mereka terjadi keributan dan terjadi pengenayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan.